Berikut adalah, Klasemen Sementara, Perolehan Medali ASEAN Schools Games 2024, hari Kamis, 6 Juni. Di peringkat pertama, masih ditempati oleh tuan rumah, Vietnam, dengan 30 emas, 20 perak, dan 10 perunggu. Peringkat kedua, Thailand, dengan 13 emas, 15 perak, dan 18 perunggu. Peringkat ketiga, Malaysia, dengan 9 emas, 11 perak, dan 13 perunggu. Peringkat keempat, Indonesia, dengan 8 emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Indonesia sendiri, pada hari kemarin, berhasil menambah 3 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Selanjutnya di peringkat kelima, Singapura, dengan 4 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Di peringkat keenam, Filipina, dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat ketujuh, Kamboja, dengan 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Di peringkat kedelapan, Myanmar, dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kesembilan, Laos, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Dan di peringkat kesepuluh, Brunei Darussalam, dengan 1 perunggu. Berikut adalah, cabang olahraga, penyumbang medali terbanyak di ASEAN Schools Games 2024. Di peringkat pertama, Renang, yang berhasil menyumbang 6 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Di peringkat kedua, Atletik, yang berhasil menyumbang 1 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Di peringkat ketiga, Fofinam, dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat keempat, Badminton, dengan 2 perak. Dan di peringkat kelima, Pencaksilat, dengan 1 perak. Sementara itu, cabang olahraga basket belum menyumbang medali satupun. Terima kasih telah menonton!